Jadi dibandingkan dengan tahun lalu kita ada kenaikan 10% di jumlahnya, itu tentunya terkait dengan jumlah karyawan baik yang masuk terkeluar di masing-masing kabupaten, karena tentunya UMS setiap kabupaten berbeda-beda. Tahun ini kita membagikan hampir 130 miliar untuk 9 kabupaten di Jawa Tengah. Nah dibandingkan dengan tahun lalu kita 15 miliar. Terima kasih telah menonton! 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 6 ratus